Sejumlah tenaga asing asal Tiongkok mendatangi klinik Pores Lebak. Sambil membawa dokumen berupa paspor, belasan TKA ini datang ke klinik Pores untuk meminta disuntik vaksin COVID-19. Kedatangan belasan TKA ini pun didampingi oleh seorang penerjemah. Namun petugas kesehatan yang sedang melakukan kegiatan vaksinasi menolak karena para TKA ini hanya membawa dokumen paspor. Petugas klinik kemudian menjelaskan jika mereka tidak bisa menerima vaksin lantaran tidak memiliki kartu tanda penduduk Indonesia. Menurut warga negara Indonesia yang menjadi penerjemah, sejumlah TKA ini bekerja di wilayah Jakarta. Sebelumnya, mereka mendapatkan informasi jika vaksin di daerah Rangkas Bitung bisa untuk TKA hanya dengan menunjukkan paspor. Ia pun sempat beralasan jika daerah Rangkas Bitung jauh dari Jakarta. Namun para TKA ini tetap memaksa pergi agar bisa mendapatkan vaksin. Para TKA asal Tiongkok ini bekerja di beberapa perusahaan yang berada di wilayah Tanggerang dan Jakarta. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Lebak, Bantan.